Buntut dari aksinya bermain game saat sidang paripurna anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega mengalami kesialan. Setelah videonya viral, ia mendapat sanksi berupa peringatan keras dari fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta. Lebih lanjut, pada selasa malam 25 Juli, DPD-PDIP DKI Jakarta resmi memecat Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Dilansir dari Tribun Jakarta, karir Cinta Mega di bidang politik cukup mentereng dan telah lama ia tekuni. Wanita kelahiran 7 September 1963 ini diketahui telah dua periode menjadi wakil rakyat di DPRD. Bahkan pada pemilu 2019, Cinta Mega yang berada di Dapil Jakarta 9 berhasil merauk 12 ribuan suara. Namun nahas karir cemerlangnya terkena imbas dari aksinya pada Kamis 20 Juli lalu. Ia kepergok bermain game yang awalnya diduga judi slot di tengah rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Sebagai informasi, rapat paripurna dengan agenda pembacaan laporan pertanggung jawaban APBD DKI 2022 yang seharusnya dilaksanakan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sempat tertunda hingga satu jam. Karena bosan menunggu rapat Cinta Mega pun akhirnya bermain game di tablet yang ia bawa. Atas kejadian itu, fraksi PDIP memberikan sanksi keras. DPD-PDIP DKI Jakarta resmi memecat Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Adapun surat rekomendasi pencobotan Cinta Mega langsung diserahkan kepada DPP-PDIP pada selasa malam 25 Juli selesai rapat pleno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!